Pemirsa usai masa perekrutan Pantarli tutup sejak 13 hingga 19 Juli 2024, KPU Batanghari yang memiliki sejumlah 537 TPS yang tersumpar di Kabupaten Batanghari dengan jumlah kebutuhan Pantarli 845 petugas Pantarli. KPU Batanghari menegaskan kinerja Pantarli harus mencocokkan DP4 dengan turun langsung ke rumah-rumah penduduk. Rekrutmen Pantarli telah memenuhi kebutuhan dari 845 Pantarli untuk 537 TPS yang tersumpar di seluruh Kabupaten Batanghari. Hal ini membuat Komisioner KPU Batanghari harapan Rami memberi ultimatum kepada PPS agar dapat memberikan masukan kepada petugas Pantarli nantinya. Petugas Pantarli yang bertugas mendatangi satu persatu rumah warga dalam wilayah tugasnya untuk mencocokkan gantar daftar penduduk potensial pemilih. Harapan Rami menekankan agar Pantarli turun langsung ke rumah warga dan tidak lagi terjadi adanya pemilih ganda hingga berdampak terjadinya PSU. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tempusi dan Buaro, Sepo Ulu. Karena menurutnya Pantarli merupakan ujung tombak pendataan pemilik dan jangan juga ada warga yang berhak memilih tidak terdata oleh Pantarli. Pantarli itu 847. Mas, miliknya 7 banyak yang terbuka. Cukup dah! Ini per TPS ya. Nah, jadi gini jumlah TPS itu 537. Nah, atas yang jalan satu TPS itu satu Pantarli-nya. Ada yang dua. Nah, yang dua ini adalah yang jumlah pemiliknya di atas Rp. 400. Pantarli untuk mencocokkan, mencocokkan. Mencocok tak yang Rp. 4 ini dengan yang aslinya, yang realnya di rumah masing-masing daripada penduduk? Ini tugas mereka, mencocokkan dan mencocokkan. Sekarang sebenarnya, realnya seperti apa? Minta kakaknya, cek KTP-nya. Sesuai tak dengan yang kita bawa, Rp. 4 yang kita bawa dengan yang aslinya di dalam rumah tersebut. Jadi jangan ada lagi ini ganda, lagi kita yang terjadi hal-hal seperti di Mora Tumisi sama dengan Mora Tumisi. Kita mengharapkan jangan terjadi hal-hal seperti itu lagi. Selain itu, harapan Nami menekankan PPS untuk selalu mengontrol kinerja Pantarli saat melakukan cokit data pemilih. Tidak hanya itu saja, harapan Nami minta penyelenggara harus menjaga maruah penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.